Tuh, makanya Presiden Soekarno ngobrol dengan Jenderal Ahmadiyani, soan kebuntet, bagaimana ini? Karena kita harus berdikari, berdiri di kaki kita sendiri, karena sudah ada diciptakan ras-rasa, kelas-kelas, akhirnya sepakat. Ras Tionghoa dideportasi, iya kemahaya Arab, kebetulan mayoritas Islam, dan itu sepakat mau dideportasi. Cuma kebetulan, Baru Wahab, Hasbullah menolong, grenda sarwa Islam, nah mudah-mudahan gak bantu perjuangan Islam mulai di Indonesia, dikasih oleh keluarga negaraan, dan itu harus disukuri. Jangan Jumawah dari Nusantara, jangan mau menguasanya, jangan mau jadi raja. Yaud, kita berbarengan, bangun bangsa dan negara ini, jangan ada kelas-kelas. Berbarengan, seandainya tidak Jumawah, seandainya tidak mengaku ras yang paling superior, seandainya tidak merendahkan peribumi, seandainya tidak menghina dan melecehkan ulama-ulama, miscaya peribumi tidak akan bergerak seperti ini. Satu yuk! Satu yuk! Jangan lakukan baik dan sumber. Berapa banyak, berapa ribu pesantren saat sekarang yang merasa bersyukur setelah problemi nasab ini muncul, ternyata tidak berani untuk terang-terangan dawir, datang juga dengan cara yang satu.